assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel gua guys di video kali ini gua mau ngasih tutorial cara memasang mounting action cam di helm full face bagi teman-teman yang baru beli action cam tapi enggak tahu cara masang mounting-mountingnya ikuti terus tutorial dari gua guys Oke langsung saja kita siapkan alatnya yang pertama tentunya adalah ini waterproofnya guys jadi kameranya ini udah gua copot tadi gua habis gue cas terus tentunya mounting-mounting ini dari sekian banyak mounting-mounting yang ada di dalam paket action cam ini gua punyanya action cam kogan Ford ya guys yang gua beli satu paket itu ternyata bukan cuma buat motor doang ada yang sepeda atau apa ya tadi gua lihat bukunya itu bisa buat sepeda dan juga ada buat helm tapi di atas sama buat disabuk juga juga ada nah disini yang gua mau pakai itu yang bukan yang buat helm ya jadi kita pilih yang seperti ini guys yang ini kalau nggak salah namanya mounting j-hoc terserah apa namanya yang gua inget ini j-hoc terus ya ini enggak tahu lah namanya pokoknya yang bentuknya seperti ini yang kita mau pakai terus yang agak panjangan bentuknya hampir sama cuma agak panjangan guys terus sama ini jadi yang seperti ini tuh eh yang kecil dua tapi bentuknya beda nah bagi teman-teman yang punya paket ini langsung saja dipilih ininya apa mountingnya yang seperti ini nah kemudian untuk mounting bautnya gua pakai yang panjang satu yang pendek tiga guys Oke langsung saja kita pasang mountingnya ini gua rapuin aja dulu biar enggak terlalu acak-acakan nah ada dua cara untuk memasang mounting ke helm full face Kenapa ada dua cara karena helm full face itu ada yang permukaannya cembung atau enggak rata dan ada juga yang rata jadi kalau yang rata bisa ditempel seperti ini dengan mudah guys nah jadi misalnya ini helm saya punya saya m-proven ya guys ini kalau ditempel seperti ini itu nggak bisa nah kalau yang rata itu bisa guys itu cara pertama terus yang kedua bukan pakai 3m seperti ini nah kalau yang rata kan pakai 3m nanti yang kedua akan saya jelaskan setelah tutorial yang helm rata aja nanti kita anggap ini rata Oke langsung saja kita pasang cara yang pertama itu kita menggunakan 3m jadi kita kita ambil mounting joknya yang kemudian kita ambil mounting yang kecil ini guys diperhatikan soalnya bentuknya beda yang ini dan yang ini itu beda nah ini sama-sama kecil tapi bentuknya beda kemudian kita kita masukkan di sini nah Hai jangan dibalik seperti ini sebenarnya boleh ya dibalik cuma enggak kelihatan enggak rapi aja Hai seperti ini terus kita pasang mounting bautnya guys dari bawah enggak sini ini Oh ya ini gua ngerekamnya malam hari jadi maaf maaf kalau kurang kelihatan ini lepas Hai nah Hai kemudian kita pasang satunya gini kencangin dulu guys Hai nah ini agak panjang ya guys ini bentuknya sama dengan yang kecil tapi ini yang panjang hai oke kita pasang seperti ini nah usahakan Hai apa ini gua nyebutnya murnya ya murnya itu di apa ya di belakang Hai karena biar gak ngalangin action game nya jadi ntar action game nya itu disini ke nah oke kemudian kita kencang ingin pakai mounting bautnya lagi di ini kan jadinya seperti ini nanti bisa buat ngatur Hai terus pasang yang kecil lagi bentuknya beda tuh jadi ntar disini eh Allah waterproof nya disini ini Hai menghadapnya itu Hai oh ya kesini Jadi ntar ini apa mounting bautnya ini cap jangan disini nanti seek ke senggol senggolan amai Oke kita kencangkan dulu pakai bau apa mounting lagi Kenapa disusun seperti ini ya guys karena nanti saat udah dipasang di helm nanti dia bisa diatur buat belok-beloknya atau kurang pas gimana waktu ngerekam jadikan bisa diatur tinggi rendahnya itu sini action camnya Oke oke kemudian kita pasang yang waterproof nya yang ke saja ini ada kameranya aja ada action camnya karena biar enggak berat gua copot dan kemudian kita pasang mountingnya yang gede ini yang panjang sini kencangnya bisa juga pakai yang kecil cuma lebih bagus yang kecil yang panjang Hai nah seperti ini jadi ntar kalau ini kurang ke bawah atau kurang ke atas ini bisa diatur nah kalau kurang ke kanan atau ke kiri kita tinggal kendorin ini kemudian kita puter jadi begitu Hai tapi banyak juga teman-teman yang punya cara lain susunannya enggak seperti ini susunannya enggak seperti ini ya enggak papa ini untuk mempermudah saja oke untuk cara yang pertama itu kita cukup buka 3M nya untuk helm yang rata itu bisa dipasang dimana aja mau di samping mau di depan itu bisa ya guys gampang kita tinggal buka 3M nya aja tapi untuk helm punya gua ini atau punya teman-teman yang lain yang bentuknya emang enggak rata itu Hai harus pakai pengait yaitu cara yang kedua Oke kita ambil dulu pengaitnya itu berupa tali seperti ini atau yang biasanya itu buat kayak yang buat di tas tas itu guys nah yang seperti ini dan ini apa ya ini mungkin buat kalau masih kurang kencang hal ini ntar aja nah ini cara yang kedua ya jadi cara yang pertama itu catat tadi tinggal pasang sini aja ini cara yang kedua nah oke langsung saja kita pasang eh talinya ke mounting joknya guys jadi ini di posisi seperti ini ini ntar buat ngencengin nah kita masukkan ini dari atas terus melewati 3M nya kira-kira aja setengah panjangnya setengah atau kanan kiri sama kemudian kita pasangkan di helm sebenarnya bisa dari depan cuma terlalu gak rata guys dari depan jadi mending dari samping Oke kita pasang seperti ini guys eh lewatin eh lewatin eh lewatin masuk ke dalam helmnya Oh ini enaknya itu di lebih dipanjangin yang nggak ada pengaitnya nah jadi ini lebih anggih Hai ya seperti ini Hai oh ini ada busan busa pipinya jadi lebih ke depan guys ternyata enggak nyampe kalau sampai ke busa pipi kita masukin udah masuk ini kita kencangin aja sampai benar-benar kencang seperti yang dari awal gue bilang kalau ininya kurang lurus itu kita bisa atur dari mounting ini kebetulan belum terlalu kencang jadi masih bisa diputar nah ini kan nih ke helm nyama ini kan belum lurus jadi kita masih bisa atur nah kalau dilihat dari samping itu kayak masih ini ke bawah ya nanti videonya kurang pandangan ke depan kita bisa atur aja nah mounting disini itu buat dilurusin lagi masih gendor ternyata dan yang berarti yang kurang kencang yang mana nih ngomong ini Oke Oh ya udah kenceng guys kenceng seperti ini Hai mantap guys Oke ya sekian dulu video tutorial dari gua semoga bermanfaat Hai wabiloit taufik wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton